Intro Sobat BMKG, musim kemarau sering dikaitkan dengan cuaca kering dan panas yang panjang. Namun dalam beberapa hari terakhir ini, beberapa wilayah di Indonesia masih diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan bahkan sangat lebat. Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana dinamika atmosfer dan prospek cuaca dalam sepekan ke depan. Bersama saya, Yuni Maharani, berikut kita simak informasi selengkapnya yang berlaku 5 hingga 11 Juli 2024. Sobat BMKG, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia. Dari faktor global menunjukkan bahwa Medan Julian Oscillation atau MGO yang saat ini berada di fase ketiga yaitu Indian Ocean yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap musim kemarau yang sedang berlangsung. Fase MGO ini bisa mempengaruhi pola cuaca dengan meningkatnya kemungkinan adanya periode hujan yang lebih intens atau tidak biasa selama musim kemarau. Faktor global lainnya yaitu aktivitas gelombang atmosferos di ekwatorial terpantau aktif di Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan bagian tengah hingga selatan, Sulawesi bagian tengah hingga selatan, Maluku dan juga Papua Selatan. Selain itu, gelombang Kelvin terpantau di wilayah Aceh, Lampung, Jawa bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian tengah hingga selatan, Maluku utara, Maluku dan juga Pulau Papua. Faktor ini mendukung potensi pertubuhan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut. Selanjutnya, waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petiat dan angin kencang dalam periode 5 hingga 11 Juli 2024 terdapat di sebagian wilayah berikut. Sobat BMKG, potensi cuaca ekstrim masih dapat terjadi walaupun sebagian wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Kami menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang dan juga jalan licin. Selanjutnya, kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Salam sehat dan sampai jumpa!